Sorotan lainnya saudara pasar tekstil Cipadu di Tangerang, Banten yang biasanya jadi prima dona para pembeli tekstil nasibnya kini sepi pengunjung akibat tergerus penjualan online. Inilah saudara kondisi aktivitas di pasar tekstil Cipadu Tangerang, Banten sepi, tidak banyak pengunjung sehingga aktivitas jual-beli antara pedagang dan pembeli pun jarang terlihat. Lesunya aktivitas pasar Cipadu ini tidak lepas dari maraknya penjualan secara daring. Belum lagi harga jual produk online yang biasanya jauh lebih murah membuat masyarakat enggan datang langsung ke toko. Imbas dari kesunya penjualan di pasar Cipadu, beberapa toko kini berganti pemilik karena tidak mampu lagi menjual produknya. Kalau yang ada di online kan sendiri harga lebih murah gitu kan. Kalau di sini ya kan harga-harga pasaran rata lah sama di sini mah. Normal harga normal harga rata gitu.